SPBU Tanjung Cabung Timur melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi MyPertamina kepada pengendara yang ingin mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Dalam sosialisasi ini, sebanyak 200 data kendaraan sudah ter-input ke aplikasi MyPertamina. Beredar kabar dari beberapa provinsi dan kabupaten kota terkait penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. SPBU Tanjung Cabung Timur pun saat ini mulai mensosialisasikan penggunaan aplikasi MyPertamina kepada para pengendara yang ingin mengisi bahan bakar. Selama 5 hari mensosialisasikan aplikasi MyPertamina, petugas SPBU Tanjung Cabung Timur turut membantu pengendara yang tidak bisa mengoperasikan aplikasi MyPertamina. Alhasil, sebanyak 200 data kendaraan saat ini sudah ter-input ke dalam aplikasi MyPertamina. Edo, petugas SPBU menyebutkan, setelah mendapat endaran dan mandat dari PT Pertamina Pusat, SPBU di Tanjung Cabung Timur mulai mensosialisasikan dan mengenalkan aplikasi MyPertamina kepada pengendara yang ingin mengisi bahan bakar jenis subsidi. Aplikasi MyPertamina ini sendiri dinilai berguna untuk memilih kendaraan yang layak mendapatkan bahan bakar bersubsidi. Untuk hal ini, pihak SPBU juga turut membantu pengendara untuk dapat mengakses aplikasi MyPertamina. Kalau untuk menerapkan, kita baru melakukan pendaftaran kendaraan masyarakat Tanjung Cabung Timur. Kita membantu melakukan pendaftaran mereka untuk mendaftarkan kendaraan mereka ke aplikasi MyPertamina. Mungkin sebagian pengendara sudah ada yang mendaftarkan? Kalau untuk pendaftaran ini, kita buka bagi masyarakat yang belum tahu caranya mendaftar. Untuk mereka yang sudah tahu caranya mendaftar, itu bisa melakukan sendiri di rumah. Berarti kita membatas sosialisasi? Iya, kita membantu untuk mendaftarkan kendaraan masyarakat di sini. Bagi yang kurang paham menggunakan handphone Android, menggunakan aplikasi MyPertamina, kita jawab bantu. Mungkin dalam kurun waktu beberapa hari, bang, ataupun besok-besok, maka kira-kira masyarakat, kita yang pengendara khususnya untuk mengisi subsidi, kira-kira diwajibkan apa untuk mempunyai aplikasi MyPertamina? Iya, kalau untuk dari Pertamina-nya itu memang sudah diwajibkan untuk mendaftarkan kendaraannya ke MyPertamina. Dan untuk pemberlakuan yang ditanjungi Yabung Timur ini, masih nunggu arahan dari Pertamina-nya. Sebetara itu, Sarjono, yang merupakan salah seorang warga, menjelaskan dirinya sempat kesulitan dalam mengakses aplikasi MyPertamina karena belum tahu cara mengakses dan meregistrasi aplikasi tersebut. Namun setelah dibantu oleh petugas SPBU, Sarjono mengakui dan mensupport program pemerintah tentang aplikasi MyPertamina ini. Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!